Halo semuanya, jumpa lagi dengan The Audio Annabelle adalah boneka yang dipercayai berhantu Boneka Annabelle ini bukan cuma ada di film saja Melainkan ada di kehidupan nyata Faktanya Cerita boneka tersebut sangatlah menyeramkan dari filmnya Padahal boneka tersebut sangatlah manis dan jauh dari kata menyeramkan Saat ini boneka Annabelle yang asli berada di Warren Okut Museum di Monroe, Connecticut Boneka itu terbungkus dalam kandang kayu Lengkap dengan salib suci dan tanda bertuliskan Peringatan, jangan sentuh Seperti yang dibahas sebelumnya Bahwa ceritanya sangat berbeda dengan film Kalau dalam film digambarkan sepasang suami istri adalah pemilik boneka Annabelle tersebut Nah, kalau boneka asli ini dikabarkan milik seorang mahasiswi keperawatan Yaitu bernama Dona Boneka itu diberikan oleh ibunya pada tahun 1970-an sebagai kado ulang tahunnya yang ke-28 Dibeli di toko barang bekas tragedian Dona sangat menyukai boneka tersebut dan dibawa ke asramanya Awalnya boneka itu biasa saja Namun seiring waktu, Angie teman sekamar Dona melihat boneka itu bergerak Hal tersebut Mereka mengklaim bahwa boneka tersebut mulai pindah ke lokasi yang berbeda Beberapa kali Dona meletakkan boneka itu di atas kereta sebelum ia berangkat kerja Namun saat ia kembali ke rumah, boneka itu kembali berada di kamarnya Dan keanehan lainnya muncul dengan teror catatan yang bertuliskan tolong kami Setelah berbulan-bulan, tinggal dengan boneka yang bergerak Dona percaya bahwa semua insiden itu mungkin hasil orang yang iseng yang mencoba ganggu mereka Suatu malam, Dona pulang ke rumah dan menemukan Annabelle berdarah di tangan dan dadanya Karena ketakutan, akhirnya Dona memutuskan menghubungi seorang paranormal Untuk membantu memecahkan misteri tersebut Selama pemanggilan arwah, bawasannya dia menemukan roh bernama Annabelle Higgins Seorang gadis berusia 7 tahun yang meninggal di kamar tersebut Dona dan Angie memberi izin kepada Annabelle untuk menghuni boneka Setelah arwah tersebut memberi tahu paranormal bahwa ia merasa nyaman Tinggal bersama gadis-gadis itu Keputusan mereka mengizinkan arwah tersebut tinggal di boneka itu salah besar Teman Dona yang bernama Lau menyatakan bahwa Annabelle sering mengganggu dan menyerangnya Itu terjadi setelah Lau mengungkapkan ketidaksukaannya pada boneka tersebut Saat Lau tidur, boneka itu menaiki tubuhnya Kemudian mencekik leher Lau Awalnya Lau menganggap kalau itu adalah mimpi buruk Kemudian dia pingsan karena tercekik Keesokan harinya, Lau memasuki kamar Dona hanya untuk mendengar suara-suara aneh Namun ternyata di kamar tersebut tidak ada orang Dia merasakan kepanasan dan Lau mendapati cakaran-cakaran Cedera Lau menyebabkan Dona pada akhirnya percaya pada sifat jahat boneka itu Dan menghubungi pendeta Ed dan Laroine Warrens Warrens mengatakan roh yang berada dalam boneka itu adalah iblis yang berpura-pura menjadi gadis muda Untuk menipu Dona dan Angie Pada akhirnya ingin memiliki tubuh manusia Untuk melumpuhkan upaya roh, Warrens membawa boneka tersebut Warrens mengklaim bahwa boneka itu terus menunjukkan perilaku menyeramkan saat dalam perawatan mereka Warrens mengatakan roh itu juga telah menyiksa beberapa orang Diceritakan ada seorang pendeta yang mengunjungi museum tersebut Kemudian dia mengolok-olok boneka Annabelle Dan pada akhirnya dalam perjalanan pulang Si pendeta tersebut mengalami kecelakaan parah Nah itulah ya guys video kita hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya